Hai teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Tutorin Oke di video ini kita akan belajar bagaimana cara mengatasi suara HP kita yang tiba-tiba itu hilang Nah buat temannya mungkin mengalami kasus seperti ini ya teman Disini misalkan itu kita membuka Youtube Eh taunya malah suara HP kita itu tidak mau berbunyi ya teman Mestinya disini kita panik ya teman Kenapa kok HP kita malah suaranya itu tiba-tiba hilang Nah bagaimana ya teman untuk cara mengatasinya Disini langsung aja ya teman kita ke caranya Sebenarnya untuk caranya sendiri itu cukup simple sekali ya teman untuk mengatasinya Disini untuk pertama kalinya yang perlu teman-teman lakukan Yaitu kita perlu menginstall sebuah aplikasi Silahkan teman-teman cari saja di Playstore yaitu Airphone Mode Off ya teman-teman yang ini untuk aplikasinya Mungkin nanti untuk link dari aplikasi ini itu saya sertakan di kolom deskripsi ya Jadi teman-teman bisa langsung install saja untuk aplikasinya Seperti itu ya Silahkan install terlebih dahulu untuk aplikasi ini Nah setelah terinstall disini langsung aja kita buka ya teman Untuk aplikasinya yang ini ya teman Airphone Mode Off kita buka saja seperti ini Nah ini dia teman disini biasanya itu kasusnya Disini airphonenya itu yang bagian ini itu on ya teman seperti ini Nah disini apabila seperti ini Ini sudah dipastikan untuk suara HP kita itu tidak akan mau berbunyi ya teman-teman Jadi silahkan teman-teman aktifkan saja yang ini ya teman-teman Losspecker-nya yang ini Maka untuk bagian headphone atau airphonenya itu off ya teman-teman seperti ini Kemudian disini kita bisa tes saja seperti itu Nah disini langsung bisa ya teman-teman untuk suara speaker saya ya teman-teman seperti itu Kemudian kita coba buka Youtube misalkan seperti itu ya teman-teman Apakah ada suaranya atau tidak ya teman-teman yang ini misalkan Ini dia teman-teman disini sudah ada suaranya kembali ya teman-teman Yang tadinya itu tidak ada suaranya jadi seperti itu Oke teman-teman ya cukup sekian untuk tutorial singkat kali ini Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya